Halo Wizen, dalam rangka memastikan keamanan perbatasan, TNI Angkatan Laut melaksanakan pemantauan di tapal batas laut Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Pemantauan ini dilaksanakan menggunakan rigid buoyancy, boot berukuran 12 meter, dan searider yang dipimpin oleh Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ludi Prastiono, bersama Inspektorat Kormada RI, laksamana pertama TNI Nusiawal Embun. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi batas laut perbatasan. Ini merupakan aktivitas rutin di mana tidak hanya batas darat yang perlu menjadi perhatian, namun batas laut juga tidak kalah pentingnya untuk diawasi. Adapun kedalaman laut, perbatasan mencapai 20 meter, sementara dari pantai terpantau hingga 55 meter dengan visibility sangat bagus dan sangat cocok sebagai spot diving. Perairan ini memiliki potensi yang sangat menarik bagi aset pariwisata, sehingga pengawasan ketat di wilayah perbatasan menjadi bagian yang sangat penting. Perbatasan RI Papua New Guinea adalah wilayah kedaulatan NKRI yang wajib dijaga dengan ketat oleh TNI Angkatan Laut khususnya. Tidak hanya itu, maraknya tindak pidana lintas batas dan ekspor-impor barang ilegal, memerlukan patroli keamanan laut secara rutin dan berkala. Kegiatan peninjauan ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga dan memastikan keamanan wilayah perbatasan laut, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Terima kasih.